Selamat pagi sahabat kompas.com saat ini saya video jurnalis kompas.com Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Dolong kategori PNKS ya, tadi juga sudah diamankan oleh Binas Sosial. Untuk biat ini bukan hanya hari ini, besok pun kita laksanakan untuk jadwalnya menyusul dan akan dilaksanakan setara berkelanjutan. Di jadwal kami kita akan laksanakan sampai bulan Juni. Besok di daerah mana Pak? Nanti kami menunggu informasi detail ya, karena ini serentak kalau di sini tingkat provinsi, di masing-masing Sudin pun atau wilayah, data dari mereka kami menunggu siang ini untuk lokasi target berikutnya. Kepada Jukir ini apa yang dilakukan Pak? Ya, sanksi memang yang kita lakukan dalam tahap ini dengan tindakan persuasif dan humanis ya. Ini pun awal hari pertama kita giat, kita lakukan pendataan dan kemudian surat penyataan bermaterai kepada masing-masing yang bersangkutan, yang kita amankan untuk kedepannya kita akan prosyek lagi kembali lokasi tersebut. Apabila masih ada oknem atau yang bersangkutan tersebut, kita lakukan tindakan sesuai perda yang telah. Ya, setara sanksi jelas sesuai tadi juga arahan Kepala Dinas Perhubungan sesuai perda ketertiban umum ya, nomor 8 tahun 2007 terdapat sanksi pidana maupun kurungan sampai dengan dendah. Itu yang akan kami lakukan apabila ditemukan kembali. Baik, tidak resikir ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih.